Santunan bagi keluarga korban meninggal positif COVID-19 banyak yang belum cair hingga sekarang. Dinasosial Pacitan juga masih menunggu kepastian dari Kemensos, karena mekanisme pencairan langsung dilakukan kementerian ke ahli waris. Pemerintah Kabupaten Pacitan hingga saat ini masih menunggu pencairan bantuan bagi pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Kepala Dinasosial Kabupaten Pacitan, Sunario, menjelaskan, di mana berdasarkan surat edaran dari pemerintah pusat yang diterbitkan pada 8 Juni 2020 lalu, bagi pasien yang meninggal dunia dengan rekam medis positif terpapar virus corona, bakal mendapat santunan dari pemerintah pusat senilai 15 juta rupiah. Sementara itu, di Pacitan sendiri dari total 48 pasien COVID-19 yang meninggal dunia, Dinasos baru mengajukan sekitar 13 pasien. Itu pun baru satu yang cair dan diterima langsung oleh ahli waris melalui rekeningnya. Sunario menegaskan bahwa pencairan santunan tersebut menjadi kewenangan Kementerian Sosial RI. Sementara Dinasosial Pacitan hanya mengajukan ke Provinsi Jawa Timur untuk kemudian baru diajukan ke Kementerian Sosial RI. Nah, kami juga mengalami kesulitan karena rekening itu kan ada di masing-masing bank ya. Sehingga kami harus tanya kepada ahli waris apakah tunjangan itu sudah masuk di rekeningnya ahli waris. Saya pernah ngecek usulan dua pertama yang muncul satu di Adirojo. Nah, usulan yang berikutnya masih dalam proses di Provinsi. Nah, usulan berikutnya saya juga menunggu dari masyarakat. Karena selama ini surat edaran Menteri tahun 2020 itu juga belum dicapul. Sehingga kami komunikasi dengan Provinsi bahwa itu masih berhaku. Nah, Provinsi juga menanyakan ke pusat karena masyarakat juga terus menanyakan karena itu merupakan hak, menjadi hak. Nah, maka kami akan mencoba ini kerjasama dengan bank. Regeningnya kan kami tahu. Sehingga kami ngeceknya melalui bank. Bukan melalui rekeningnya ahli waris. Itu kan kadang-kadang kesulitan ya. Nyaku belum atau tidak kan kita tidak tahu. Pianya juga menambahkan kepada ahli waris agar bersabar menunggu pencairan santunan tersebut. Karena berdasarkan estimasinya jarak pengajuan dengan pencairan akan berjalan sekitar selama kurang lebih satu bulan lamanya. Edwin Naji, CTV Pacitan.